Majelis Syuruh PKS tidak mempermasalahkan jika 80 kadernya di Banyumas memutuskan mundur karena menolak menandatangani fakta integritas partai. PKS menegaskan mundurnya sejumlah kader di daerah tidak berpengaruh pada soliditas partai jelang pemilu 2019. Wakil Ketua Majelis Syuruh PKS, Hidayat Nur Wahid menegaskan, partainya tidak akan memaksa jika pilihan sejumlah kadernya mundur telah bulat. Pasalnya penandatanganan fakta integritas adalah kewajiban yang harus dipatuhi semua kader. Menurut Hidayat, mundurnya sejumlah kader daerah justru semakin mensolidkan PKS karena semangat kader semakin kuat. PKS juga menepis partainya pecah karena faktor anis mata yang tersingkir dari pusaran elit. Itu pilihan mereka? Ya sudah itu pilihan mereka gitu ya, tapi PKS akan tetap melanjutkan dan yang kemudian menandatangkan fakta integritas adalah tetaplah mayoritas mutlak di partai ini. Dan karena sekali lagi ini adalah partai dengan khasnya, yaitu kekaderannya. Semua upaya sudah dilakukan ya, dan kemudian silahkan partai untuk anggota untuk membuat keputusannya. Kalau mereka punya keputusan untuk mundur, ya kami tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa mereka untuk tidak mundur. Tapi semuanya punya konsekuensi, kalau mereka mundur ya konsekuensi juga dengan pilihan mereka. Ini akan mengganggu soliditas atau konsolidasi PKS? Sama sekali tidak mengganggu, justru ini membuat kader saya dah beratang dari bagian tempat dan mereka justru semakin tersemangat untuk semakin solid. Tapi kan sudah juga ada yang di Binjai itu? Tahu, di Binjai, di Bali, dan di beberapa tempat yang lain, tapi di tempat-tempat yang lain itu juga justru kita semakin solid. Terima kasih.